Bujukan gambar lukisan jilid 7. Ilmu kera terbang C. E. Cip. Bukan main mendongkolnya Tiong Hoa ia merasa sangat terfitnah. Aku si orang shili, aku laki-laki sejati, ia berseru, mana dapat aku melakukan itu macam perbuatan jahat dan busuk? Kenapa kau menuduh begini rupa? Lekas kamu jelaskan tuduhan kau ini. C. E. Cip melihat sikapnya Tiong Hoa, ia mau percaya anak muda ini tidak melakukan perbuatan seperti dituduh itu, bahwa dia telah terfitnah. Maka ia lantas merangkap kedua tangannya akan memberi hormat pada si imam, sembari tertawa ia kata, Loo Chiam Pue, Loo Chiam Pue tentulah Buseng Im Seng Loo Chiam Pue dari tanah perbatasan imam itu bersenyum, ia mengangguk perlahan. Benar, itulah Pinto O adanya, ia menyahut Pinto O biasa merantau. Maka itu Pinto O telah mendengar banyak tentang nama C. E. Pangcu yang sangat terkenal sebagai ketua Tian. H. H. O. Pangcu, Pinto O telah mendengar juga bahwa Pangcu sangat menjunjung keadilan maka itu Pinto O sangat mengagumi kau. K. E. Kian Ciu bersenyum. Tidak berani aku menerima pujian Loo Chiam Pue, katanya merendah. I. Imam itu lantai berpaling kepada So Leng Haui, Leng Haui, dalam segala hal tak dapat kita mendengar satu pihak saja, ia berkata. Aku lihat Li Chie Tiong ini bukan miripnya orang jahat, maka itu baiklah kau berlaku teliti, sesudah ada kepastian baru dapat kau bertindak. Anak muda itu agaknya jengah, dia berdiam, menampak sikapnya dua orang itu, yang mulai berubah, dada Tiong Hoa lega sedikit. Loh Chiam Pue, berkata C. E. Cipula, izinkanlah aku bicara sedikit. Aku ini telah dicelakai Hoa Tiong Chiam Yan Lui pada sepuluh tahun yang lampau, aku telah dipincuk dan dijebak masuk dalam perangkap yang merupakan rumah dalam tanah di sana itu syukur aku dapat bersemedi menurut ajaran buruku, aku dapat hidup sampai sekarang ini. Aku telah ditolongi Li Lao T. E. ini, yang pun telah dijebak dalam perangkap seperti aku. Enam hari sudah dia berada di dalam kurungan baru saja barusan kami dapat keluar, oleh karena itu aku percaya Li Lao T. E. telah dituduh karena fitnah belaka dan si tukang fitnahnya lah bangsa Tiong itu, jikalau Loh Chiam Pue tidak percaya silahkan kau masuk ke dalam liang dijebakkan itu untuk memeriksa. Sembari berkata, C. E. Cipula menunjuk ke liang beberapa tombak dekat mereka. Im San Lai Su suka mendengar keterangan itu, bersama Soe Leng Hoi ia pergi ke mulut liang jebakan. Lantas saja si imam menjadi gusar. Yan Lui demikian jahat, tidak seharusnya dia dibiarkan lolos katanya sengit. Li Tiong Hoa lantas menduga dari perkataan imam ini bahwa Yan Kipo pasti telah mengalamkan penyerbuan. Dan kabur, karena mana tentulah sarangnya Yan Lui sudah pecah. Su Hu, berkata Leng Hoi, yang menghampirkan si imam, habis bagaimana keterangannya Lao San Sengeng. Mendengar perkataan orang ini, Tiong Hoa lantas mendusin. Jikalau begitu, aku yang muda dapat memberi keterangan, ia lantas berkata, ia terus menuturkan halnya di rumah makan ia bertemu Yan Hong dan seterusnya selama ia berkenalan dengan anaknya Yan Lui itu. Su Leng Hoi mau percaya keterangan itu, lantas ia menghampirkan Tiong Hoa dengan Roman Likat, ia memberi hormat untuk berkata, aku masih muda sekali, aku kurang pengalaman, aku minta maaf yang aku sembarang percaya perkataan orang jahat. Li Tiong Hoa menyingkir tak mau ia menerima hormat itu, bahkan ia kata tidak berani aku menerima hormatmu ini. Dingin suaranya itu, ia masih mendongkol selain di fitnah ia telah diserang secara keterialuan. Im San Lai Su tertawa, dia lantas berkata, sudah lama Pinto Ar mengundurkan diri karena gara-gara Ngao Sakimbo ini, terpaksa aku mesti muncul pula dalam dunia Kang O, Ngao Sakimbo terjatuh di dalam tangannya Yan Lui, Itulah berbahaya, kalau dia bekerja sama kaum sesat dan dengan segera itu ia membuat pedang mustika, sungguh hebat ancaman buat di belakang hari. Ia bersenyum, lalu dia menambahkan, C.E. Pangcu, sekarang ini kau hendak pergi kemana? C.E. Cip tertawa tak wajar, ia rupanya menahan kegusorannya. Sepuluh tahun aku terpenjarakan, sepuluh tahun aku tersiksa dalam neraka dunia, menyahut ketua Coan Pang, maka itu, setelah sekarang aku berhasil melihat pula langit dan matahari, tak dapat aku melupakan kejahatannya Bang Satsian itu. Loh Cian Wee, suka aku turut kau pergi mencari letia, tapi di dalam partaiku mesti telah terbit urusan oleh karenanya perlu aku pulang lebih dahulu untuk melihat dan mengurusnya, setelah itu barulah dapat aku pergi merantau. Ia bersenyum, terus ia menambahkan juga sekarang ini aku mesti lekas mencari rumah makan karena sudah sepuluh tahun aku belum pernah dahar sebutir nasi juga, Im San Lai Su tertawa. Sungguh C. E. Pangcu seorang jujur dan baik hati ia memuji ia lantas mengeluarkan sebuah peles kecil, dari dalam situ ia menuang keluar dua butir pelmarah, yang baunya harum, sembari memegang itu ditelapakan tangannya, ia tertawa dan menambahkan kalau begitu, Pangcu, perlu Pangcu mendapat obat, Kedua pelku ini bukan obat dewa tetapi aku percaya bakal ada fakadabnya untuk memikin kuat tubuh Panggu, silahkan Panggu berdua memakannya. Tanda petik. C. E. Cip percaya imam itu, ia menjadi girang. Terima kasih ia kata, ia lantas makan obat itu. Li Tiong Hoap pun buyar ke mendungkolannya, maka ia ambil obat itu dan makan, ia merasakan bau harum dan dadanya menjadi nyaman. Im San Lai Su bersenyum, dia kata, kami berdua perlu lekas menyusul Yan Lui maka itu izinkanlah kami berangkat lebih dulu semoga kita akan lekas bertebu pula. Lantas ia mengajak So Leng Hoi pergi o alam sekejap saja mereka sudah pergi jauh dan menghilang di dalam rimba. Tiong Hoa kagum untuk kegesitan si imam. Kuia Kian Chiu mengjeleng kepaya, dia kata perlahan, tidak kecewa Im San Iesu dinamakan buseng dari wilayah perbatasan, ilmu ringan tubuhnya itu sudah mencapai puncak kemahiran. Kemudian ia berpaling pada Tiong Hoa, untuk berkata, Lao Tee, kaulah sahabatku satu-satunya, maka itu kalau kau tidak mempunyai urusan lain, mari kau turut aku situa ke selatan untuk kau membantu aku. Tiong Hoa tidak berpikir lama untuk menerima baik ajakan itu, ia memangnya sebatang kera dan tanpa tujuan lain kecuali mencari lukisan. Yo Esan Goat Eng serta sekalian mencari check-in Yo yang bayangannya seperti senantiasa berpeta di depan matanya. Baiklah, sahutnya. C. E. Cip Girang sekali. Kau nampaknya berduka Lao Tee, kau mesti mempunyai suatu urusan penting, ia berkata, maka itu aku berjanji, sebagai ketua Coan Pang, setelah urusan partai ku beres aku nanti membantu kau memecahkan kesulitanmu itu. Bagaimana, apakah kau suka menerima bantuanku? Saudara C. E. Sudi membantu aku, suka sekali aku terima, sahut Tiong Hoa. Hanya urusanku itu masih terlalu pagi untuk diberitahukan kepada kau, lain kali saja ku menjelaskannya lebih dulu aku mengaturkan terima kasih, ia lantas memberi hormat sambil menjura. C. E. Cip, terima hormat itu sambil tertawa bergelak. Kita orang Kang O, kita harus menyingkirkan segala macam adat istiadat, katanya. C. E. Jikalau kau tidak terjebak Lao Tee, mana dapat jiwa saudaramu ini ditolongi? Kau. Boleh dibilang, jiwa itu terserah kepada takdir tetapi aku tetap sudah menerima pertolongan kau, maka itu, aku juga berhutang budi kepadamu, bagaimana aku harus membalasmu sekarang sudah sore, mari kita berangkat. Memang juga matahari sudah turun rendah di arah barat dan cuaca mulai guram sedang angin meniup keras. Burung-burung telah pada terbang pulang dan mengasih dengar kicauannya. Rumah Yanlui besar tapi sekarang rumah itu gelap gulita, ketika mereka berdua pergi ke hutan bambu, hutan itu tidak keruan macamnya. Pohon-pohon bambu patah dan rebah, daunnya berhamburan. Bahkan tempat kediamannya Cian Ciu Kean Im juga tak luput dari serbuan, sebab tamannya, rimbanya, kacau juga. Mereka keluar dari An Kipo, terus mereka lari, selagi Seng Putri malam muncul mereka masih berlari-lari di tegalayan yang bersinar seperti perak. Bulan keempat di Kang Lam ialah akhir musim semi dan permulaan musim panas, ketika itu pohon-pohon yang liu lagi berombak-ombak. Burung-burung kepodang lagi bernyanyi-nyanyi, pemandangan alam indahnya bukan buatan. Justerul gitu maka itu hari di tepi telaga Hian Bu Au di luar kota Kim Leng, di dusun Heng Hoa Cun, terlihat munculnya dua orang. Yang satu adalah seorang tua yang rambutnya panjang terurai sampai di pundaknya, jalannya dibantu tongkat karena kakinya tinggal sebelah, yang lainnya seorang pemuda tampan. Oleh karena mereka merupakan pasangan yang tak setimpal, dengan sendirinya mereka menarik pandangan banyak orang. Mereka lah Kue Kian Chiu Che, E Chit dan Li Tiong Hoa, mereka lantas duduk bersantap berdua. Gembira nampaknya mereka. Mereka bicara perlahan satu dengan lain, kadang-kadang mereka tertawa, tangan mereka menunjuk kepada kepermaian Seng Alam. Telaga Hiau Bu Au, yang pun disebut Hou Gua atau telaga belakang, memang indah sekali, hingga di situ orang suka pesiar berjalan-jalan atau main perahu. Bertetangga dengan mereka itu berdua ada sebuah meja serta empat orang yang duduk mengitarinya. Yang seorang sudah ubanan semua rambutnya, tiga yang lain dari usia lebih kurang 30 tahun. Keponakan Eng, kemudian terdengar si orang tua, aku tidak sangka dalam usia lanjutku ini aku memperoleh nasib buruk begini Kim Ieng Jepa keterlaluan. Di dalam tempo tiga hari, mereka memastikan aku mengganti uang 30 laksatahil perak. Benar aku telah membuka dan mengurus Piau Kiok 20 tahun lebih akan tetapi tidak dapat aku menyimpan uang demikian banyak. Walaupun rumah tanggaku dijual, tidak nanti aku dapat mengumpulkan jumlah itu. Ah! Air matanya orang tua itu lantas turun meleleh, hingga tak dapat ia bicara lebih jauh. Tionghoa heran, kata-kata itu tak ada kepalanya, tak ada ekornya. Coba Tiesietai Hiap ada di sini, pasti urusan mudah dibereskan kata seorang yang lain agak keras. Maka sekarang ini tidak ada lain jalan daripada mengangkat kaki, lain kali barulah kita kembali. Tionghoa melirik diam-diam, ia melihat alisnya si orang tua rapat satu dengan lain, dia itu menghela nafas dan berkata, Sekarang ini kita sudah diawasi Kim Leng Jepa, tak dapat kita menyingkir. Kita cuma dapat menunggu, Romanya orang tua itu membangunkan simpati orang. Ku Ye Kian Chiu pun melihatnya dia tertawa dan kata perlahan pada kawannya, Lao T, jikalau kau ingin mengangkat namamu maka kau harus membantu empat orang itu. Baiklah kau melakukan, sesuatu yang menggemparkan dunia Kang O. Li Tionghoa bersenyum. Berbuat baik adalah keinginanku tetapi nama kosong bukanlah yang aku harap. Katanya tertawa ia lantas mengawasi tajam empat orang itu, terus ia menanya, apakah saudara C.E. kenal mereka itu? Matanya Ku Ye Kian Chiu memain. Setelah lewat sepuluh tahun, romanku telah menjadi berubah sekali, berkata C.E. Chit, yang seterusnya dipanggil saudara atau kakak C.E. Melainkan kaki tunggalku ini yang tak turut berubah aku mengenali dia, dia sebaliknya, apa aku bisa bilang ia lantas tertawa nyaring hingga ia menarik perhatian banyak orang. Tepat itu waktu dari luar bertindak masuk seorang dengan tubuh besar, gede romannya Jumawa, di punggung dia itu tergendol sepasang tombak cagak yang dipanggilin yang kek, lantas dia mengawasi tajam pada tiga orang tua, terus dia tertawa dingin dan berkata seram. Sekarang ini untuk mengurus jenazah sendiri saja masih tak ada temponya, toh orang masih mempunyai kegembiraan untuk minum arak. Hi, di kolong langit ini, di mana ada seorang manusia yang kegilaan hidup hingga dia lupa pada kematian? Seorang muda di sisi kiri si orang tua menepuk meja keras sekali hingga cangkir arak menari-nari terus dia berbangkit dan berkata dengan nyaring, Hoho, di dalam tempo tiga hari kami akan mengganti uangnya Kim Leng Jepa buat apa kau bertingkah di sini, seperti lagaknya si Rase yang meminjam pengaruhnya si Raja Hutan orang yang baru datang itu terbangun sepasang alisnya. Setelah mengerti uang, apakah kau kira kamu dapat melarikan jiwa kamu berkata dia Jumawa, kapannya Kim Leng Jepa pernah mengampuni orang? Itu waktu para tetamu lainnya bergegas-gegas meninggalkan rumah makan itu, mereka rupanya jeri karena melihat suasana buruk itu. Tiong Hoa dan C.E. Cip tidak mengangkat kaki, bahkan si anak muda jemuh melihat lagaknya orang yang dipanggil Hoho itu, cuma sayang ia belum tahu siapa kedua pihak. Hoho berdiri di pinggir meja Tiong Hoa terpisah lima kaki, sebatang tombaknya terlihat bercahaya mengkilap. Melihat itu, hati si anak muda tergerak. Segera ia mengambil keputusan, mendadak ia mengulur sebelah tangannya, yang bergerak bagaikan kilat, bahkan meluncur panjang luar biasa. Karena itu di lain detik, sepotong seniata itu berpindah ke tangan anak muda ini. C.E. Cip melihat kejadian itu, dia melirik terus menoleh, untuk melihat keluar. Li Tiong Hoa mendapat lihat lirikan itu, ia dapat membaca maksudnya, tanpa bersangsi lagi, ia ayun tangannya ke arah telaga maka teriemparlah sepotong im yang kek itu ke permukaan air untuk terus tenggelam. Semua itu terjadi dengan cepat, akan tetapi si orang tua yang bersusah hati itu lihai matanya, dia dapat melihat, Karena itu dia menjadi kaget berbareng girang, kaget karena heran, girang sebab pindahnya senjata orang itu. Hu Hoa terkejut ia merasa angin bersiur, lalu pundaknya terasa enteng, ia lantas bercuriga, tangan kanannya segera dibalik, dipakai meraih. Kembali ia terkejut, tangannya itu meraih sesuatu yang kosong. Segera ia melirik. Li Tiong Hoa bersama C. E. Chit tetap duduk minum sambil memasang ngomong berdua saja, mereka bicara periahan, perlahan juga tertawanya. Agaknya mereka berdua gembira sekali. Sebaliknya adalah si orang tua yang agak tak tenang. Mendadak orang silhu itu memperlihatkan romen bengis. Yo Eng Piu, ia membentak. Kau berani main gila di depan aku Hu Hoa, jangan kau menyesaikan kalau tanganku telengas, tapi sekarang ini Yo Eng Piu, demikian orang tua itu, tidak lagi jeri seperti nampak semula. Rupanya ia mendapat hati karena melihat Tiong Hoa dan kawannya itu ia tertawa dan menyahut. Ho Ho Ho, kau sendiri yang mempertontonkan kejelekanmu, jangankah sesalkan siapa juga. Sementara itu orang silhu itu melengak diam-diam hatinya jeri ia menduga tentulah itu dua orang, Tiong Hoa atau Cek E. Chit yang ia tidak kenal, yang sudah menyember tombaknya. Justeru itu dari gili-gili telaga terlihat datangnya dua orang, wajahnya ramai dengan senyuman segera terdengar suaranya gembira dari si orang silhu, In Chiampu E. Lekas. Ketika itu Cek E. Chit tak berbicara atau tertawa lagi dengan Tiong Hoa, dengan bengis dia bentak. Ho Ho, hi, kenapa kau bikin banyak berisik di sini? Kau mengganggu kesenangan kuya lalu menyusul itu, ia menerbangkan cangkir araknya. Ho Ho kaget, dia bingung, sampai tak sempat dia bertelit tepat cangkir itu mampir di batang hidungnya. Dia kesakitan sampai matanya kabur. Tanpa dapat dicegah dia menjerit dan hidungnya berboran darah. Berbareng dengan itu ke dalam rumah makan itu bertindak masuk dua orang, yang pesat tindakannya, mereka bertubuh kurus kering, bajunya panjang sampai didengkul, baju itu berwarna abu-abu dan lebar, memain di antara seng angin. Mereka beroman bengis juga sinar matanya. Yang luar biasa yalah hal mereka berdua sama wajah dan potongan mukanya, hingga sulit untuk membedakannya satu dari lain, kecuali yang satunya, deialisnya yang kiri ada setitik tai lalat hitam. Yoeng Pio berempat melihat dua orang itu, muka mereka lantas berubah menjadi pucat, terus mereka mengawasi C.E.Cit berdua, agaknya mereka seperti mau minta pertolongan. C.E.Cit pun melihat kepada dua orang yang baru datang itu. Mulanya dia agak heran tetapi lekas juga dia menjadi tenang lagi seperti biasa, bahkan dam diam dia bersenyum. Orang yang tak berfertai lalat meok hampirkan Hoho, dia merabah ke muka orang, maka pecahan cangkir tadi lantas tercabut dari batang hidung orang galak itu. Siapa yang menyerang ke orang itu tanya, suaranya seram. Hoho mengusap-usap hidungnya, dia menoleh dan menunjuk. Dia-dia menyaut. Dia menunjuk C.E.Cit sepasang metu yang galak lantas menatap si orang bercacat. Orang yang diawasi lantas tertawa dan berkata, aku sangka siapa, tak taunya Im Ki Siang Khoai dari Bohu yang pada 13 tahun dulu telah lolos dari kematian dari tangannya Hong Tai Su dari Siaulim Sye. Dua orang itu mendelik, romannya menjadi semakin bengis, tanpa mengucap apa-apa, keduanya berlompat maju, Tangan mereka masing-masing yang kulit membungkus tulang dan kering di lonjori, menghanjar ke masing-masing pundaknya si kaki buntung sebelah. Yoeng Piu berempat kaget hingga mereka menjerip. Im Ki Siang Khoai, sepasang. Siluman keluarga Im bergerak dengan sangat cepat akan tetapi gerakannya C.E.Cit lebih cepat pula, tak peduli dia terintang kakinya yang tinggal satu sebelah tangannya bergerak berbareng dengan mendaknya tubuhnya, terus tubuh itu mencelat hingga dia jadi berada di sampingnya. Selakai ala siluman yang satu, gerakannya C.E.Cit membuat dia terhuyung hampir dia menubruk saudaranya dan melukainya. Atas semua kejadian itu, Li Tiong Hoa bercokol tetap di kursinya, romannya angkuh cuma wajahnya yang bersenyum berseri-seri. Dengan satu lompatan, kedua siluman tiba di depan C.E.Cit siapa kau, setan tua mereka membentak. Bagaimana kau kenal kami persaudaraan Im Kuyekian Ciu tertawa bergelak? Biarnya kamu berdua berubah menjadi abu, aku seorang tua pasti mengenali kamu jawabnya keras, ia mengulur tangannya, menunjuk siluman yang bertai. Lalat, berkata, kau toh Im Siawi Im Hansi memedih gunung? Dan kau, ia menunjuk siluman yang satunya. Kau lah bok kek Im Leng si setan kayu, tentang diriku, kamu rupanya tak dapat mengingatnya. Tanda petik. Huho sementara itu sudah melampiaskan murka dan penasarannya selagi C.E.Cit berbicara itu diam-diam dan menyerang dengan timpukan paku rahasianya paku tau simteng. Dia bahkan menggunai serauk banyaknya. C.E.Cit lihai, ia melihat orang membokong ia lantas menyampok dengan tangan kirinya dengan begitu ia membuat semua paku itu terpental ke lain arah. Berbareng dengan itu, dengan tangan kanannya, yang mendadak terulur lebih panjang tiga kali, ia menjambak punggung orang. Suara berkertek adalah akibat sambitan itu, disusul dengan jeritan menyayatkan hati yang keluar dari mulutnya si pembokong titik tulang-tulangnya K.H.O.H.O. remuk tercengkeram dan darahnya mengucur keluar. K.E.Cit tidak bekerja kepalang tanggung, ia mengangkat tubuh orang selagi Huho menjerit pula, tubuh itu dilemparkan keluar, hingga orang tercebur di permukaan telahian Bu O, yang airnya munkrat keempat penjuru. Im Ki Siang Khoai kaget sampai mereka menjerit. Bab 9. Dengan kedua matanya seperti mau berlompat keluar, San Siowim Hon dan Bo Kek Im Leng mengawasi C.E.Cit orang yang diawasi itu tidak takut, ia berdiri bersenyum dingin dengan tubuhnya ditunjang tongkat kayunya, ia berbalik mengawasi dengan angkul. Im Ki Siang Khoai gusar bukan main, meski begitu, mereka rada juri, mereka heran menyaksikan gerakan gesit dari si pincang dan tangannya demikian cepat dan panjang. Mereka tidak menginsafi Hui Wan Chiu dari C.E.Cit mulanya C.E.Cit memperoleh ilmu keraterbang itu dari seorang pendeta bangsa India sulit untuk mempelajari itu, yang mesti digabung dengan ilmu yoga, benar ia pernah menjagoi tapi pada 10 tahun yang lampau itu, ilmunya belum sempurna adalah selama dipenjarakan di dalam tanah. Ia meyakinkannya lebih jauh hingga sekarang ia menjadi mahir sekali, ia mempelajari itu bertahun-tahun tapi Tiong Hoa dapat menyangkut dalam tempo 3 jam maka mengertilah ia bahwa si anak muda berbakat luar biasa. Selama 10 tahun C.E.Cit bisa mengendalikan diri, tetapi sekarang, setelah melihat langit dan matahari pula, tak puas ia menyaksikan kegalakannya Huho, maka itu, bersama-sama Tiong Hoa, ia turun tangan, hingga ia mesti menghadapi dua siluman si'im itu. Melihat orang masih berdiam saja, C.E.Cit tertawa. Hebat, segala memedi muncul di siang hari, dia kata mengecek. Hari ini kamu bertemu aku si penakluk setan, dia tertawa pula. Habis sabarnya San Siowim Hon mendadak dia menggeser tubuh ke kiri, lantas tangan kirinya meluncur, dengan lima jarinya dia menjambat ke arah C.E.Cit, mengarah rusuk kiri di mana ada jalan darah Kiebun, dapat dimengerti berapa cepatnya gerakannya itu. Tiba-tiba terdengarlah suara memberbet pecahnya baju itulah bajunya Im Hon, dia menyerang tetapi belum dia mengenakan sasarannya, tangannya itu telah ditarik pulang dengan kaget seperti dia dipagut tular segera dia berpaling, mengawasi Tiong Hoa dengan bengis. Bajunya di bagian punggung robek hingga terlihat punggungnya yang bagatkan tulang hitam. C.E.Cit tertawa tak hentinya. Yoeng Pio berempat juga tertawa terpaksa. Tiong Hoa tertarik hatinya seperti C.C.E.Cit karena sepak terjangnya kawan itu, maka sekali si siluman menyerang seng kawan, ia menjamret punggung orang itu. Kedua siluman menjadi kaget dan heran. Keduanya lantas berpikir, siapakah dua orang ini? Baik romannya, baik ilmu silatnya, belum pernah aku mendengarnya. San Siowel M.Hon bingung, mendongkol dan berkhawatir, dialah jago kecuali roboh di tangan Hong Taisu, belum pernah dia menghadapi musuh lainnya yang tangguh. Dia tidak sangka, hari ini dia menghadapi si anak muda dan si orang tua yang liahai itu, kalah dari Hong Taisu, dia masih mempunyai alasan, tetapi sekarang? Seperti yang telah berjanji, sekonyong-konyong keduanya berlompat menyerang Li Tiong Hoa, tangan mereka mengarah empat jalan darah Pak Hoai, King Cheng Tian Kie dan Sam Yang dari si anak muda. Itulah pukulan yang hebat dan di tempat yang hebat pula. Li Tiong Hoa dapat melihat serangan itu, sepasang alisnya terbangun. Mendadak tubuhnya mencelat mumbul, berkelit dari ancaman bahaya maut itu, tapi ia tidak menyingkir jauh. Ketika tubuhnya turun, kedua tangannya diluncurkan ke bawah ke arah kedua siluman itu menggunai salah satu jurus dari Kiu Yau Seng Huoi. Cips M.S.I.E. alaha jurus bergeraknya bintang lawau C.E. Jurus ini ia baru pelajari mahir enam bagian. Kedua siluman menjadi kaget, mendadak mereka merasai dada mereka sesak. Maka taulah mereka bahwa mereka benar-benar lagi menghadapi lawan-lawan tangguh, keduanya lantas menjejak untuk lompat mundur tiga tombak keempat meti mereka melototi mulut mereka mengasih dengar suara dingin dan seram, setan cilik. Orang belum sempat berbicara terus, C.E. Cip sudah mencelat dengan tongkatnya untuk menyerang dengan tangan kanannya tangan yang dapat terulur panjang lebih daripada biasanya, untuk menyengkeram pundaknya bokeh. Imling kaget sekali, dia kena tercekal, lantas dadanya menjadi sesak pula. Dia pun merasakan ngeri seperti ditusuk-tusuk jarum. Yang tercekal itu ialah jalan darah kinceng, ia merasa sangat tersiksa hingga untuk menahan sakit otot-otocidatnya menjadi matang biru dan matanya melotot seperti mau lompat keluar. Imhon kaget dan bingung segera ia memutar tubuh dan menyerang, ingin ia menolongi saudaranya itu. Tiong Hoa melepaskan tekanannya, ia lompat ke depan Imhon dengan begitu ia dapat menangkis serangan itu, dengan begitu juga ia dapat membantu C.E. Cip, hingga saudara ini tak usah repot menangkis atau berkelit. Maka bentroklah tangan mereka berdua, dua-duanya mundur masing-masing satu tindak. Imhon bergidik, musul Yahai, tak dapat dia melawan terus. Tapi tak tega dia meninggalkan adiknya, maka dengan mendelik dia mengawasi Tiong Hoa dan C.E. Cip bergantian kembali dia bertanya-tanya dalam hatinya. Siapakah dua orang ini lama dia menduga-duga, lalu nampak dia terperanjat. Cuon dia menegur C.E. Cip, yang ia tetap terus, bukankah kasihai gantok kak Kuyekian Ciu yang pada sepuluh tahun yang lampau menggemparkan sungai Tiangkeng bagian selatan dan utara? Bukankah kau C.E. Pangcu dari Tianhang Pangcoan ketika dia menanya begitu, mendadak lenyap sikap garangnya. C.E. Cip tertawa berkakah. Benar, itulah aku si orang tua dia menyahut kamu tentunya tidak memikirnya bukan? Aku si orang tua tidak memiliki kepandayan apa-apa kecuali menggayang setan dan menelan iblis siapa suruh kamu mengantarkan dirimu. Maka kamu tak dapat menyesalkan siapa juga. Imhon merasakan seperti hatinya hancur remuk dan semangatnya seperti terbang. Dia tahu benar ketelengasannya C.E. Cip, tidak biasanya orang lolos dengan mudah dari tangannya orang itu. Orang mestinya tersiksa atau sedikitnya mendapat malu besar bila orang berurusan dengannya. Maka, tak ada lain jalan. Dia lantas menanya, C.E. Pangcu, dengan apa kau hendak menghukum kami? Mudah sekali sahut C.E. Cip, perlaban. Sembarangan lebih dulu biayarlah adikmu tenerasai penderitaan soimpek, hiat, baru dia menyicipi nyeri dan ngilunya tulang-tulangnya remuk dan otot-ototnya putus, akan kemudian, sesudah keluar darah dan mata, hidung, mulut dan telinganya semua, baru diakering darahnya dan musnah tulangnya dan akhirnya berangkat ke lain dunia. Semua itu akan mengambil tempo cuma dua jam, lantas adikmu akan merasa sangat berbahagia, ia berhenti sebentar, lalu ia menambahkan sembari. Bersenyum, kau sekarang masih bebas merdeka, maka kau dapat lekas-lekas mengangkat kaki lari menyingkir dari sini, jikalau kau ayal-ayalan maka kau nanti terlambat, wajahnya Imhon menjadi geram, air matanya lantas menetes jatuh. Tiong Hoa mengawasi San Xiau, kemudian ia memandang bokek. Muka bokek si setan kayu mandi keringat, yang turun deras seperti hujan, tubuhnya menggigil bergemetaran Imhon si memedi gunung mengawasi adiknya, air matanya mengucur. Tanpa merasa, ia menjadi merasa kasehan, ia lantas berpikir, aku orang baru, aku tak tahu halnya Imkis yang kuai ini. Nama mereka menyeramkan, pantas kalau mereka jahat dan kejam, pantas mereka terhukum. Tapi seng kakak begini menyayangi adiknya, nyatalah sifatnya belum terlalu rusak sayangnya dia belum insaf dan memperbaiki diri. Ia menjadi tidak tega, maka ia kata pada kawannya saudara CE, aku lihat mereka ini tidak terlalu buruk baiklah mereka diberi ampun, asal mereka suka berjanji tak akan berbuat jahat pula. Tanda petik. CE Chit tertawa, lantas ia melepaskan cekalannya. Bokek Imleng sudah merapatkan matanya, ia tinggal menanti siksaannya Kuyekian Chiu, tetapi begitu musuh melepaskan tangannya, ia lantas tak merasakan sakit lagi kecuali sisanya tadi, tinggal tenaganya yang tak lantas pulih. Santa W. M. Hon mengawasi Tiong Hoa dengan sinar matanya yang berterima kasih, ia lantas merangkap kedua tangannya memberi hormat seraya berkata, kami dua saudara Im, kami dapat membedakan budi dan sakit. Bati, maka itu selama kami masih hidup, selamanya juga kami akan ingat baik-baik budi yang besar ini. Ia terus memandang CE Chit untuk menambahkan, kami apa, kami kena didului, maka itu kami kena dipengaruhkan CE Pangcu, walaupun demikian, teranglah memang kami kalah kepandayan, dan itu di belakang hari kami masih hendak meminta pengajaran dari Pangcu, habis berkata begitu, dia berkata pada Bokek, mari kita berangkat. Im Leng menurut, dua saudara itu mengibas tangan baju mereka, lantas mereka berlompayan turun, bukan ke darat hanya ke telaga di mana ada banyak kapohon teratai, dengan menginjak itu, mereka tiba diseberang untuk melenyapkan diri di antara pepohonan yang lebat. Kuyakian Ciu mengawasi Tiong Hoa. Aku tidak sangka kau berhati begini pemurah, Lao Tue, ia berkata bersenyum, kemudian ia menambahkan, benar apa yang Im Hon bilang barusan, kepandayan mereka dengan kepandayan kita berimbang, hanya mereka telah kena didahului mereka menyerah untuk Hui Wan Ciu kita, hingga mereka tak keburu berdaya, coba mereka sabar dan waspada, entah bagaimanalah kesudahannya. Ketika itu Yo Eng Piu datang menghampirkan, dia memberi hormat. C. E. Tai Hiap, katanya, belasan tahun dulu pernah aku mengunjungi kau, lalu kemudian aku mendengar berita bahwa kau telah menutup mata, maka sungguh di luar dugaan hari ini aku dapat bertemu kau dengan kau. Tak kurang suatu apa, kecuali wajah Tai Hiap yang telah berubah hingga aku tidak lantas dapat mengenali. Habis berkata kepada Kuyekian Ciu itu, ia berpaling kepada Li Tiong Hoa, buat memberi hormat juga seraya mengaturkan terima kasih. Tiong Hoa ramah tamah, ia merendahkan diri, katanya tak dapat ia menerima ucapan terima kasih itu. Kemudian Eng Piu kata pula pada si Yo Chit, aku minta sukalah Tai Hiap berdua berjamu bersama-sama kami, pula ada suatu urusan yang aku minta Tai Hiap suka bantu membereskan ia. Tanda petik. C. E. Chit tidak mengatakan apa-apa akan tetapi alisnya berkerut. Yo Eng Piu melihat kesulitan orang, ia lantas berkata pula, inilah bukan melulu urusanku pribadi, ini pun mengenai Tai Hiap karena mana aku menjadi berkhawatir, karena itu aku jadi membesarkan hati mengundang Tai Hiap sudi bersantap bersamaku. Menampak kesungguhan hati orang, C. E. Chit tertawa. Kelihatannya aku si orang C. E. Mesti mencampuri. Pula urusan Kang Owi yang ruwet katanya. Ia tidak berduka hanya sebaliknya, walaupun ia masih belum tahu urusan itu menyangkut dirinya secara bagaimana, baiklah, mari kita pergi. Yo Eng Piu menjadi girang sekali, lantas ia mendahului jalan di muka, ia panggil pemilik rumah makan Heng Hoa Chun itu, untuk memberikan uang sepotong perak, katanya guna mengganti segala kerugian barusan, sekalian supaya dia lekas menyajikan sama barang hidangan. Wang dapat menyelesaikan segala apa demikianlah pemilik Heng Hoa Chun itu, yang tadinya berdiri dam dengan hati kebat-kebit, dia tertawa, dia mengucapkan terima kasih, lantas dia pergi guna menyiapkan barang hidangan yang diminta itu. Sebentar saja orang sudah duduk berkumpul. Yo Eng Piu menghela nafas ketika ia mulai membuka pembicaraan, ia kata, Sudah 20 tahun lebih aku si orang Shio membuka Heng Hoi Piao Kiok di kota Kim Leng, selama itu aku bersyukur kepada bantuannya sesama kaum Kang Ou hingga aku memperoleh kemajuan, luas pergaulanku dan sangat sedikit mengalami gangguan. Baru kira-kira setengah bulan yang lalu, aku mendapatkan kesulitan, Kim Leng Jepa telah datang kepada kami buat minta dilindungi barangnya untuk kota raja, mereka gagah. Dan kesohor, mereka toh minta bantuan kami, sendirinya perbuatannya itu sudah mendatangkan kecurigaan, Tetapi kami membuka Piao Kiok tidak dapat kami menampik pekerjaan maka juga besokannya pagi aku sudah berangkat mengantar Piao itu. Begitu kita melewati kota Kau Kau, lantas barang itu lenyap tanpa ketahuan, tiga hari kami mencari dengan sia-sia tanpa ada endusannya. Terpaksa kami pulang ke Kim Leng untuk berdamai dengan Kim Leng Jepa. Mereka menjadi sangat gusar, sekali mereka menuduh kami hilap dan menelan Piao itu, lantas mereka minta supaya barang itu dikembali kau, atau kami mengganti sebanyak tiga puluh laksatah hilperak. Atau kalau dua-duanya tak dapat kami penuhkan, kami disuruh menyerahkan Piao Kiok kami. Apakah Kim Leng Jepa itu orang-orang yang baru muncul? C.E. Cip tanya. Jikalau mereka mau mengusahakan Piao Kiok mereka dapat membuka yang baru, tak ada perlunya mereka mesti merampas Hiong Haui Piao Kiok. Begitulah kalau menurut pikiran umum, kata Yueng Piu Tai Hiap tak ketahui bahwa mereka mengandung maksud, aku sendiri baru kemarin aku ketahui maksud apa adanya itu. Baiklah Tai Hiap ketahui, Kim Leng Jepa terdiri dari dua saudara Sian namanya Yalah Chow dan Wat. Tak jelas asal-usul mereka, cuma diketahui mereka gagah duduknya perkara Yalah begini, aku murid Bu Tong Pei, sekarang ini Tia Teko Jie Siong Gan, Pangcu dari Tian Hang Pang Coan, bentrok dengan Bu Tong Pei, mulanya tahun yang sudah, karena itu Jie Siong Gan hendak mengganggu aku. Buat itu dia pakai tenaganya Kim Leng Jepa. Dengan mengganggu aku Jie Siong Gan ingin memancing keluar guruku, supaya sekalian mereka dapat tumpas Jikalau mereka berhasil, Tian Hang Pang hendak menancap kaki di wilayah Kang Lam. Mendengar namanya Jie Siong Gan, kumat kemarahannya C.E. Chit, hingga alisnya berdiri matanya mendulik, dadanya berombak. Jikalau begitu dua saudara Sian itu pastilah orang Tian Hang Pang, dia kata keras terang sudah, Tiau kamu itu dirampas oleh orang Jie Siong Gan. HMM, jikalau aku tidak bikin tubuh Siong Gan ludas menjadi abu, tak nanti aku puas Yolosu, jangan khawatir aku nanti bantu kau. Yo Eng Pio Girang mendengar janji itu, ia mengaturkan terima kasih, ia memang percaya, kali ini C.E. Chit muncul tentu untuk bereskan urusan Choan Pang yang selama tahun-tahun yang belakangan ini sepak terjangnya kacau, tak lagi rapi seperti dulu, hingga telah terbit juga keruatan dalam kalangan rimba persilatan. Sebaliknya banyak orang rimba persilatan yang berpeluk dagu saja, untuk tidak terlibat dalam kekacauan yang membahayakan itu. Selama Eng Pio bercerita itu, perhatiannya Tiong Hoa tidak ketarik, bukannya ia memasang telinga, ia justru memandang selalu ke muka telaga yang indah, yang menarik perhatiannya. Kalau toh ia berpikir, ia memikirkan pengalamannya, hingga ia menjadi ruat pikirannya. C.E. Chit bersenyum melihat kawannya itu. Lao Tue, apakah ada sesuatu yang kau pikirkan keras? Dia tanya, nanti setelah urusan ini beres, kakakmu akan membantu kau menyelesaikan atau memecahkan itu, Tiong Hoa bersenyum, ia tidak menjawab. Ketika itu barang santapan telah disajikan atas undangan Yo Eng Pio, C.E. Chit lantas bersantap. Dia dabar dan minum dengan bernapsu. Tengah mereka berjamu itu, tiba-tiba empat orang muncul luntuk terus menghampirkan Yo Piao Osu. Mereka itu bertubuh besar dan pakaiannya singset, satu di antaranya terus berkata kepada Eng Pio, keras, Sian Tanko menanya Yo Lo Osu tentang Piao yang hilang itu, bagaimana hendak dibereskannya, sekarang juga kami menantikan jawaban. Belum lagi orang berhenti bicara, Eng Pio sudah memotong dia gusar hingga kumisnya bangun berdiri, dia kata, buat apa kamu terburu napsu, bukankah masih ada tempo tiga hari? Kamu pergi beritahu Sian Tau Kyo, di dalam tempo tiga hari aku akan selesaikan itu, tidak nanti aku memikin majikan kamu menyesal orang itu tidak mau pergi, bahkan dia tertawa dingin. Sian Tanko memikirkan saja urusan itu hingga dia tidak dapat tidur nyenyak di Akata. Oleh karena itu batas tempo yang diberikan itu dirubah menjadi hari ini, itu sebabnya kenapa kami diperintah datang kemari untuk menanyakan dengan mendesak. Pihak plok demikian terdengar dua suaranya ring, terus tubuh orang galak itu terhuyung hingga hampir dia roboh terguling sedang kedua belah pipinya lantas menjadi merah dan bengap olehnya dirasai sakit dan panas. C. E. Cip tidak puas orang begitu galak dan mulutnya kasar, ia terganggu saat bersantapnya itu, maka tanpa memilang apa-apa ia mengulur kedua tangannya dan ditamparkan di kedua pipi orang. Orang itu berdiri sambil memegangi kedua belah pipinya, untuk sejenak dia merasa kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang, rasa panas dan sakit di pipinya juga tidak lantas silang. Ia memandang Yoheng Piyu S. ambil paksakan tertawa, hingga ia jadi tertawa meringis. Ia kata, Yoh Loosu, aku cuma orang suruhan, taruh kata kau robohkan aku, namamu tidak bakat menjadi tersohor. Baiklah, aku nanti sampaikan ucapan Loosu kepada Sian Tanko. Habis berkata dia mengajak tiga kawannya berlalu dengan cepat sampai itu waktu dia masih belum tahu bahwa yang menghajarnya yalah C. E. Cip, yang mengulur tangannya panjang luar biasa. Seberlalunya empat orang itu, di meja tetangga terdengar suara ini, suara yang berat, sayang-sayang dua gaplokan itu pasti bakal mendatangkan bencana, orang heran, orang menoleh, mereka melihat orang itu yalah seorang pelajar usia pertengahan yang tubuhnya sedikit gemuk. Dia berkata-kata itu sambil dongak mengawasi langit, romanya tenang titik tenang saja sedang sebelah tangannya menggoyang-goyang sebuah kipas hitam. Itulah aneh, karena tadi tak ada orang yang melihat dia datang ke meja sebelah itu. Bahkan C. E. Cip menjadi ikat sendirinya, ia lihai, ia pun tak tahu datangnya orang itu, ia menjadi mendongkol hingga ia hendak mengumbar hawa amarahnya, syukur Tiong Hoa lekas mencegah. Hektometer ia bersuara sengit, ia menyangka Tiong Hoa kenal orang itu, sedang sebenarnya orang itu asing bagi si anak muda Tiong Hoa mencegah kawannya sebab ia melihat orang mempunyai pelipis yang tinggi, tanda dari pemilikan ilmu silat yang mahir ia juga, kalau orang bukannya orangnya Kim Leng Jiepa, mungkin dia orang samat tengah. Selama berkenalan dengan C. E. Cip Tiong Hoa dapat kenyataan kawannya ini bertabiat keras. Di dalam Guha dia dapat bersabar tetapi di kolong langit dan matahari, timbul pula tabiat lamanya, sebab segera dia menghadapi urusan partainya yang dikangkangi Jie. Siong Gan. Tiong Hoa berpegangan sabar, sebab tanpa kesabaran urusan kecil bisa menjadi besar, ia bukan cuma mencegah dengan kedipan mata, ia pun menarik ujung baju orang. Orang itu masih mengoceh sendirian, katanya, sebenarnya Kim Leng Jiepa bukan orang yang luar biasa, yang sukar dilayani yalah Bu Eng Hoi Long, hingga aku si orang tua, acap kali tak sanggup mengalahkan padanya, kembalinya kamu bakal mati hingga tidak ada liang kubur buat kamu, lalu dia menghela nafas. C. E. Cip mendengar disebutnya gelaran Bu Eng Hoi Long itu, yaitu si serigala terbang tanpa bayangan, ia terperanjat, ia ingat Bu Eng Hoi Long toh orang yang pada 40 tahun dulu sudah mendaki sendiri gunung-gunung Go Die San, Kun Lun San dan Ceng Xia San di mana dengan tangannya, ia menghajar mati lebih daripada 70 orang koson, hingga dia diberikan orang-orang kaum sesat dan lurus. Karena kegagahannya itu, orang rimba persilatan menyebutnya Tian Gewe Alisia adalah si sesat nomor satu di luar langit, hanya semenjak itu dia benar tak nampak lagi dalam dunia Kang Ou hingga orang perlahan-lahan melupakannya sekarang ia mendengarnya dari mulutnya pelajar ini, ia lantas kata dalam hatinya, bukankah Kim Leng Jip pamuridnya Bu Eng Hoi Long? Li Tiong Hoa tidak tahu siapa Bu Eng Hoi Long, tetapi melihat sinar matanya C. E. Cip, ia dapat menduga, di lain pihak, ia tertawa sendirinya mendengar pelajar itu menyebutkan dirinya si orang tua sedang dia masih muda. Yo Eng Pio juga berpikir keras, menduga-duga siapa pelajar ini yang ia tidak kenal, sedang kata-kata orang jelas ditujukan kepada mereka. Tak kala itu satu orang datang ke situ, gesit sekali tindakannya hingga dia datang secara tiba-tiba. Nyatalah dia seorang bocah yang mukanya hitam, dan usianya dari 5 atau 16 tahun dia lantas menjura dalam padasi pelajar, matanya melirik kepada rombongannya Yo Eng Pio, terus dia berkata perlahan, Su Hu, telah dijanjikan tempoh pertemuan dengan Kim Leng Jip pa, ialah sebentar malam jam 2 dan tempatnya panggung Ie Hoa Tai. Tiba-tiba pelajar ini tertawa, terus dia berkata, Kim Leng Jip pa itu boleh kau layani sendiri, supaya kau dapat bereskan hutang darah seluruh keluarga mu dari 8 tahun yang lalu, nah, mari kita pergi. Terus dia berbangkit dan berlompat, hingga tahu-tahu dia sudah berada jauhnya 7 atau 8 tombak, di jalanan lantai batu di tepi telaga. Kelihatan kedua kakinya orang itu bergerak sangat cepat, demikian juga si bocah yang menjadi muridnya, yang sembari mengikuti berteriakan, Su Hu, tunggu. Tiba-tiba Yo Eng Piu menepuk meja dan berkata nyaring, dia ah, benar dia si orang tua. Siapa C.E. Chit tanya, heran. C.E. Tai Hiap sahut Eng Piu, mungkin Tai Hiap juga kenal dia. Dialah Sin Heng Siu Sukim Som. C.E. Chit mengerutkan alisnya. Oh, kiranya dia, dia kata. Pantas dia angkuh, sebentar jam 2, hendak aku saksikan kepandainya. Untuk mengetahui dia jauh terlebih lihai beberapa tinggi daripada aku si orang C.E., lalu dia memesan, Yo Lao T.E. Aku harap sangat supaya kau jangan menyebut-nyebut bahwa aku C.E. Chit telah muncul pula. Tentang urusanmu, suka aku membantu kau, Yo Eng Piu girang sekali. Terima kasih, ia kata, aku janji tidak akan menyebut nama Tai Hiap. Tidak lama mereka sudah berjamu cukup. Sekarang pergi kau pulang ke Piau Kio kata C.E. Chit Teng Piu menurut, ia meminta diri, terus ia pergi bersama ketiga kawannya. Lao T.E., kata C.E. Chit pada Tiong Hoa, Hiong Haui Piau Kio terletak di barat ke Ulau, dan di dekat Kau Lau itu ada sebuah lasmen yang memakai nama Hian Xiang Kie. Silahkan kau pergi dulu ke sana, untuk mengawasi Piau Kio itu, aku sendiri mau pergi meronda, umpama kata kau tidak dapat menemukan aku di Tian Xiang Kie, sebentar malam kasusulah ke Ie Hoa Tai. Habis berkata itu, dengan bantuan tongkatnya Kui Kian Chiu pergi dengan cepat. Tiong Hoa suka menerima pesan itu, ketika ia mengawasi orang berlalu, ia tertawa. Saudara C.E. sudah lanjut usianya, tabiatnya masih keras seperti api meledak, pikirnya. Ini dia yang dibilang, kebiasaan sukar dirubah. Lantas seorang diri anak muda ini berjalan menuju ke kota Kim Leng. Di tengah jalan ia menikmati pelbagai pemandangan alam yang indah, ia berlaku tenang. Titik memang semenjak Dian Hia, ia telah berkeinginan melihat-lihat kota di selatan ini. Dengan tindakan perlahan, Tiong Hoa berjalan terus hingga ia mendekati pintu kota, ia terus bertindak masuk di antara banyak orang yang berlalu lintas. Kota ramai sekali, kota Kim Leng asing baginya, maka itu, untuk mendapat tahu di mana letaknya Kou Long, ia tanya-tanya orang, dengan begitu seterusnya ia berjalan menurut pelbagai petunjuk. Tiba-tiba ia sampai di satu bagian jalanan di mana orang pada menyingkir kedua samping, tengah ia menduga-duga apa sebabnya itu, ia mendengar tindakan kaki kuda yang nyaring, terus ia melihat debu mengepul naik di sebelah depan. Sekarang taulah ia sebabnya orang pada membuka jalan itu. Segera ia melihat mendatanginya tiga penunggang kuda, kudanya dilarikan keras, cambuknya menjetar berulang-ulang, mereka itu berpakaian hitam dan singset. Mereka pasti orang rimba persilatan, kenapa mereka begini sewenang-wenang pikirnya, heran dan menongkol mengaburkan kuda di tempat seramai ini toh berbahaya untuk umum? Belum pernah aku menemui orang begini tidak tahu aturan. Justeru ia lagi berpikir itu, justeru ketiga penunggang kuda sudah sampai orang. Banyak lantas pada menjerit. Mereka itu melihat ia bakal segera ditabrak ketiga penunggang kuda itu yang sambil berteriak-teriak membentak mengaburkan keras kudanya. Segera juga Tionghoa ditabrak, atau mendadak terlihat seekor kuda terangkat tinggi dan terpental. Penunggangnya jatuh karenanya, hingga dia terbanting keras dan berjupalitan, sedang dua penunggang kuda lainnya lewat terus, seng kuda sendiri ialah kuda yang terpental itu, roboh terbanting rebah di tanah sambil meringkik sedih Tionghoa tetap berdiri di tengah. Jalan, sikapnya tenang. Kedua penunggang kuda yang lain itu lari sampai tujuh atau delapan tombak jauhnya, lantas, mereka menahan kuda mereka dan kembali. Mereka gusar melihat nasib kawannya itu, mereka membentak keduanya lompat turun di depan Tionghoa. Aku tidak sangka kau mengerti silat, kata yang satu sambil tertawa dingin, Tionghoa bersenyum. Jikalau tidak demikian, bukankah aku sudah mampus diinjak kaki kuda kamu katanya, tenang tetapi tajam. Kamulah yang tidak punya mata, maka juga kalau kamu mampus, bukankah itu selayaknya saja? Orang itu sudah gusar, sekarang kegusarannya menjadi bertambah. Binatang, apakah kau telah makan jantung naga atau hati macan tutul? Dia tanya bengis, apakah kau tidak mencari tahu kami orang macam apa? Siapa peduli kamu siapa? Sahut Tionghoa dingin, mendadak ia mengulur sebelah tangannya, menyamber dada orang itu, terus ditarik dan diangkat, untuk dilemparkan, hingga dia jatuh menindih kawannya yang terjungkal dari kuda itu. Orang yang ketiga kaget, dia lompat kepada kedua kawannya, untuk mengasih bangun, kemudian dia menoleh dan berkata dengan bengis, kalau kau berani, jangan kau pergi. Tionghoa tertawa, dia kata, sekalipun kau minta tuan mudamu pergi, tidak nanti tuan mudamu berlalu dari sini. Tuan mudamu akan menantikan kamu, tanpa merasa, Tionghoa membawa tabiatnya si anak orang berpangkat. Tiga orang itu lantas ngeloyor pergi sampai mereka tak menghiraukan lagi kuda mereka. Mereka pergi dengan cepat. Bagus mendadak terdengar suara memuji dari tepi jalanan. Tionghoa segera menoleh. Maka ia melihat seorang muda yang bermuka hitam, yang ia ketemukan dalam rumah makan Tionghoa di tepi telah gahian BOO. Ialah muridnya Sin Heng Siu Sukim Som. Hanya habis memuji, dia itu berjalan pergi dengan cepat, tak ayal lagi, pemuda ini menyusu, ia ingat suatu apa, ia melihat orang masuk ke hotel Tianxian Kie. ketika ia sampai di situ, orang muda itu tak nampak lagi, ia mengangkat pundak seraya bersenyum sendirinya. Pelayan lantas menghampirkan dia menyangka kepada tetamu. Dia lantas menyambut dan mengundang masuk. Tionghoa menurut, ia masuk ke dalam. Xia Wajie, apa ada kamar tiba-tiba pelayan itu mendengar selagi ia menyuguhkan teh kepada tetamunya itu. Panggilan itu merdu terdengarnya. Ada-ada, dia menjawab cepat seraya lari keluar. Segera juga Tionghoa melihat berkelebatnya sebuah tubuh yang lincah, yang diikuti dengan siuran angin yang harum. Tapi ia tidak memperhatikannya, ia berbangkit dan bertindak keluar. Di jalan besar ini ada banyak orang mondar mandir, ia lantas melihat Tionghoi Piao Kieok, yang terpisahnya dari Tianxian Kieh cuma selepasan dua anak panah. Ia bertindak mendekati ia mendapat kenyataan pintu Piao Kieok dikunci dan di sini tidak ada orang yang menjaga atau orang yang sikapnya mencurigai ia lantas kembali ke hotel Tianxian Kieh. Ketika ia sampai ia melihat seorang nona berdiri di depan pintu. Nona itu beralis lentik, bermata jeli dan kulitnya putih, kedua belah pipinya dadu, kaki. Nona itu lagi mengetuk-ngetuk lantai perlahan. Ketika itu ada seorang laki-laki berjalan keluar dari dalam hotel dia rupanya ceriwis dia membentur si Nona. Bok demikian satu suara dan muka orang itu merah dan panas. Setelah dibentur itu, tangan si Nona melayang ke samping dan mampir di pipi orang itu, seorang muda usia kira 20 tahun mukanya menandakan dia orang bangsa sesat punggungnya menggondol sebatang gedang. Dia terhuyung karena tamparan itu, lantas dia menoleh, melengak memandang si Nona. Si Nona sendiri mengawasi dengan romannya dingin. Tiong Hoa menghentikan tindakannya. Ia kagum melihat gerakan gesit dari Nona itu. Si orang muda sudah lantas menghunus pedangnya, romannya menjadi bengis. Eh perempuan busuk! Kenapa kau memukul orang tak keruan-ruan? Dia menegur bicara dengan lidah pak hia. Nona itu nampak gusar sekali sekonyong-konyong tangannya meluncur, menyamber pedang anak muda itu. Si anak muda menyeringai dengan pedangnya itu ia menyambut dengan satu tebasan. Ketika si Nona berkelit, dia lantas menyerang pula saling susul. Nyata dialihai. Nona itu gusar bukan main, berulang-ulang orang menyerang ke dadanya. Itulah perbuatan hina. Setelah berkelit, ia berlompat mundur. Dengan begitu ia sempat menghunus senjatanya, juga sebatang pedang. Tidak ayal lagi, sambil membentak, ia membalas menyerang. Ilmu pedang yang bagus, si anak muda memuji dengan seruannya. Ia pun menyebut ilmu silat. Pedang si Nona itu, ialah kenghangbul yuk yang hoat. Ilmu pedang angin bertiup, daun yang liu menari. Ia ketahui, pedang si Nona pedang yang tajam sekali, yang dapat memapas senjata lainnya. Karena ini, ketika ia maju pula, ia menyerang dengan hebat, rupanya ia niat mendesak. Sekonyong-konyong terasa tolakan keras kepada si Nona dan si anak muda, hingga dua-duanya lantas mundur sendirinya. Mereka menoleh dengan kaget. Si Nona lantas melihat seorang imam yang keluar dari dalam, dengan wajah muram imam itu menegur si anak muda, anak lui. Kenapa di tempat umum kau berani menerbitkan Nonar? Masih kau tidak mau berhenti? Habis berkata begitu imam itu melirik pedang si Nona, sinar matanya berkeredep. Tiong Hoa menyaksikan semua itu, ia menduga si imam ketarik dengan pedangnya Nona. Itu, maka ia lantas memasang mata. Imam itu memandang pula si Nona, lantas dia kata, Nona apakah kau tidak mengerti tentang asmara? Bukankah murid Pinto O ini tidak bakal mengecewakan kau kenapa kau tolak dia hingga seribuli? Ia tidak menanti jawaban, dari sakunya ia keluarkan serupa barang yang ia lantas letaki di telapakan tangannya. Si Nona mendongkol hingga mukanya menjadi merah, ketika ia sudah melihat barang di tangan si imam itu, ia terkejut, terus mundur beberapa tindak sekarang ia nampak jari. Benda di tangan si imam Nalaha sering ceng tengkora kecil warnanya putih mirip kemala, imam itu tertawa dingin dan berkata, Nona, sekarang kau tentu ketahui Pinto O orang macam apa, maka itu aku ingin tukar benda ini dengan pedang ceng song kiam kau itu untuk dijadikan tanda mata. Tubuh Nona itu bergemetar rupanya ia jari berbareng gusar sekali ia mengawasi tajam, lantas ia kata keras, Lo Chiampue menjadi orang rimba persilatan yang kenamaan, apakah benar Lo Chiampue hendak menggunai pengaruhmu yang tua menindih yang muda? Imam itu tertawa. Pinto O bertindak biasa menuruti sukahatiku sendiri di akata, muridku ini inelui, di belakang hari dia bakal jadi jago rimba persilatan, dia pun tampan, dia tidak memalukan kau, Nona, tentang gurumu, senghui sutai, jangan khawatir nanti Pinto O yang bicara dengannya, ia tertawa pula dan menyambungi. Pinto O tahu Nona tentulah malu, maka marilah serahkan pedangmu padaku, inilah sama saja, ia bertindak cepat dan tangannya meniem berbagaikan kilat cepatnya. Si Nona kaget, mukanya menjadi pucat, dia mundur seraya menyingkirkan pedangnya. Dia sobat tapi si imam lebih gesit, lima jari si imam sudah lantas membentur pedang hingga Nona itu merasai tangannya kesemutan, hingga pedangnya hampir tak dapat dipegang terlebih lama pula. Di saat Cheng Song Kiam bakal berpindah tangan, tiba-tiba terdengar satu suara tertawa dingin dan satu berkelebat ke antara Nona dan imam itu, lengan kiri si imam yang diluncurkan kebentur ke samping, hingga tubuhnya terhuyung beberapa tindak. Karena ini si Nona dapat terus menyingkir dengan lompat naik ke atas genting di mana terus ia menghilang. Bayangan orang yang datang sama tengah itu ialah bayangannya Li Tiong Hoa, tidak puas ia melihat lagak dan mendengar suaranya si imam, yang ia duga mestinya seorang rimba persilatan. Kenamaanlah juga heran melihat imam itu memiliki serenceng tengkora kecil yang terdiri dari sembilan buah, melihat mana si Nona agak jeri sekali, maka itu selagi kesan bayinya ada pada Nona itu, ia lantas datang sama tengah lalu membentur imam itu dengan tenaga delapan bagian. Dengan menggunai tipu silat haing hawi iosaan biang lala terbang, mega berputar ajaran burunya. Imam itu kaget, ia merasakan lengannya sakit, maka dia menjadi gusar sekali. Dengan lantas dia memutar tubuh, tangan kanannya diluncurkan, guna menghajar punggung si anak muda. Tiong Hoa sudah siap sedia, hari lewat hari, kepandainya terus bertambah. Ia memperolehnya setiap kali ia bersemedi atau memikirkannya ia percaya si imam bukan. Sembarang orang maka ia waspada, ia tidak menangkis ketika diserang itu, ia hanya berkelit, tapi ia bukan cuma berkelit mengelakkan serangan, ia berlompat kepada si pemuda ceriwis yang lagi berdiri menonton, ia menyamber lengan orang ia menarik dan memutarnya, hingga ingui menjadi sasaran burunya. Si imam kaget bukan main, dengan cepat dia menahan serangannya, dengan meco bersinar dia menatap dan berkata bengis, siapa kau? Kenapa kau berani berbuat begini terhadap muridku? Tiong Hoa tertawa-tawar. Muridmu ini ceriwis dan busuk, dia justru bertemu guru semacam kau, kamu menjadi satu konco. Ia kata, lagak kamu bakal mendatangkan onar dalam rimba persilatan. Tak dapat aku membiarkan sepak terjang kamu karena muridmu ini busuk, biarlah aku yang muda memusnahkan ilmu silatnya. Inlui kaget dan takut sekali, sebenarnya tadi ia bergembira sekali karena gurunya memaksa si nona, hingga harapannya lantas timbul ia tidak sangka, selagi. Ia kegirangan, si anak muda membekuknya secara demikian. Gesit ia dipegang dengan cekalan si yaupian ceci cap jie kiawna. Ia menjadi tidak berdaya, cekalan itu membuat tenaganya habis, ia bergemetaran dua nafasnya sesak, seperti ada kutu atau semut bergerimingan di antara ototnya, ia pun tak dapat bersuara, terutama ia takut karena ia mendengar si anak muda hendak memusnahkan ilmu silatnya. Kalau itu terjadi, celakalah ia. Dalam takutnya, matanya menyinarkan sorot meminta ampun titik.